Intro Dalam rangka aniversari Fans Simponi Radio yang kesatu dan bertepatan dengan bulan Muharram, seluruh Fans Radio Simponi mengisi kegiatan dengan santunan anak yatim. Acara sendiri diselenggarakan di salah satu vila di kawasan Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 22 Agustus 2021. Aniversari Fans Simponi ini merupakan bentuk solidaritas dan untuk mempereratali silaturami dengan sesama anggota dengan mengusung tema solid di darat ramai di udara. Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Panitia, Ketua Radio, Kepala Desa atau Sekdes, Penasehat Rapi Lokal 4 Triple CH Cerus Diana, Ketua Fans dan Perwakilan Fans, kemudian dilanjutkan dengan acara utama yaitu santunan dan diakhiri dengan potong kue yang dipimpin langsung oleh Ketua Fans Simponi. Pertama, kemudian sumber daya manusianya, ini yang harus tinggalkan. Karena Fans Simponi makin hari makin banyak makin meningkat, plus lagu-lagunya juga mudah beda, mota banget. Dari mulai janur, lagu-lagu janur sampai yang modern ada. Nah, di sini ditutup satu tenaga api, satu inisiatif, satu pemikiran atau pola pikir yang sudah mulai ke depan. Apa itu? Dari bahasa. Tuh. Karena campur di situ, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa lain-lainnya, termasuk bahasa internasional, bahasa Inggris. Ini yang harus dilihatkan. Semoga baju ini bisa dipakai sama Kang Andi. Ini kenangan-kenangan dari fan. Ini bukan dari saya, Kang Andi, tapi dari rekan-rekan fan semua. Ya, tepuk tangan buat Ketua Radio. Jadi, Kang Andi ini sekali lagi bukan dari Leo, ini dari semua fan. Ya, buat Kang Andi. Ya, saya ucapkan terima kasih tentunya buat para fans, sudah diwakilkan kreong atas kaosnya. Tapi, yang pasti, ini bukan hanya kaos saja mungkin ya. Ini juga sebagai tanggung jawab saya. Tanggung jawab. Untuk tanggung jawab, untuk membuat simpoli radio ini lebih maju lagi. Iya, betul. Jadi, sekali lagi saya mohon doa dan juga kritik dasarnya, supaya simpoli radio ini bisa besar dan bisa maju lagi. apalagi bisa jadi radio yang bukan hanya komunitas, tapi komersil. Itu aja, kita doa aja. Itu enak. Ada yang Hanun, ada yang Naomi, ada yang Sultan. Aduh, sampai saya nggak buat ini. Masya Allah. Ada Deniz. Alhamdulillah, acara pada hari ini yaitu acara Hari Jadi atau Hari Milad, fans simpoli radio yang ke-1. Untuk anggota fans simpoli radio ini udah berapa jumlah? Alhamdulillah, yang sudah terkoordinir atau yang sudah terdaftar, kita udah mencapai di angka 130-an lebih. Tujuan dan manfaatnya yang Bapak rasakan dengan ada acara ini? Alhamdulillah, kita bisa lebih dekat lagi, bisa kenal lagi satu sama lain dengan fan. Saya sebagai ketua fan radio simpoli, belum kenal semua anggota fan yang sudah terdaftar. Kalau nama-namanya mungkin saya tahu, tapi mukanya kita yang belum kenal satu sama lain. Tapi selamanya hanya di udara ya? Iya, betul. Nah, untuk menjaga kekompakan dan keseluruhan dari mereka, kiat-kiat apa yang Bapak berikan kepada para anggota? Kami memberikan kiat-kiat kepada mereka untuk, silaturahmi, setiap hari minggu kita mengadakan acara karaoke khusus fan. Setiap hari minggu. Radio simpoli didirikan bulan Oktober. Dari tahun? Dari tahun 2019. Hampir mau dua tahun, nanti Oktober ulang tahun yang kedua. Acara favorit masih di lagu-lagu dangdut. Acara, dan juga di acara randu di sensasi di malam hari. Dan juga ada favoritnya juga di acara Sunda, di seling hari. Ya, suling Sunda. Dan di gelombang 107,7 FM. Juga bisa di streaming di simpoli.radio12345.com. Selama ini, Pak, dari simpoli sendiri mengadakan kegiatan dalam bentuk apa saja, Pak, untuk menarik para pendengar lagu? Kegiatan kemarin sudah ada event lomba nyanyi dangdut, ya. Pertama, dan selain itu juga kita lebih banyak ke sosial. Seperti satu nanak-anak yatim, dan juga pernah ke batuan, ya. Batuan pencana alam. Lebih cukup, batuan sosialnya tinggi, ya. Fans simpoli radio, solid di darat, ramai di udara. Satu, dua, tiga, fans simpoli! Solid di darat, ramai di udara. Nice, dapet? Pagiana, selamat datang. Terhadap informasi melaporkan dari Desa Cidurung, Kecamatan Carimia. Terhadap informasi melaporkan dari Desa Cidurung, Kecamatan Carimia.